Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Turki. Kami terhubung dengan pelaksana fungsi protokol dan konsuler KBRI Ankara Turki, Harlianto Tarmizi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waktu Turki, Pak Harlianto, bagaimana kabarnya di sana Pak? Sehat? Waalaikumsalam, selamat siang waktu Jakarta. Baik, Mbak Nawak. Pak, saya ingin mengkonfirmasi apakah ada korban WNI akibat gempa di Ismir, Turki? Ya, hingga saat ini kami belum menerima laporan ada WNI yang menjadi korban. Yang jelas pagi ini kami baru dapat kabar ada 4 orang, warga negara Indonesia, pekerja sepat rapis, yang gedung tempat tinggalnya terdampak sudah dievakuasi ke gedung lain. Bagaimana kondisinya, Pak? Kondisinya baik. Dalam keadaan sehat semua, Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Kami juga dapat sampaikan, ini kami sekarang ini dengan teman-teman di Ismir sedang berkomunikasi melalui WA Group yang kami siapkan untuk dapat memudahkan kami monitor kondisi. Baru beberapa saat terasa ada gempa susulan dengan kekuatan 5 skala riter. Baik, Pak. Sejauh ini bagaimana, apakah Bapak bisa menceritakan berapa jumlah korban total keseluruhan akibat gempa ini? Dan kemudian bagaimana kondisi akibat gempa susulan yang baru saja terjadi, Pak? Untuk korban hingga pagi ini yang kami dapat sampaikan, 24 orang meninggal dunia, 804 luka-luka. Dari gedung yang mengalami kerusakan sebanyak 17 gedung, gedung ke-8 sudah selesai. Pagi ini dilakukan pencarian di gedung ke-9. Kami melihat bahwa kondisi masih belum stabil dan dari pihak otoritas setempat juga menghebaw untuk terus berhati-hati. Jadi kami dengan bersama KBRI, bersama anggota Satgas Perundangan WNI yang ada di Ismir khususnya, dan simpul masyarakat yang berada di sana, kami terus koordinasi untuk memantau perkembangan. Dan berharap berdoa, semoga semuanya dalam keadaan aman dan sehat. Baik, titik pusat gempa susulan di lokasi yang sama, Pak? Dengan gempa yang kemarin terjadi? Ya, di lokasi yang sama, tempat-tempat di sekitarnya. Memang ada beberapa tempat, selain dari kota Ismir sendiri, kota-kota yang berada di pinggir pantai. Baik, Pak Arlianto boleh disampaikan, Pak, mungkin hotline yang bisa dihubungi warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan di sana, Pak? Ya, hotline KBRI Angkara dapat dihubungi di nomor plus 90-532-135-2298, kami ulangi, plus 90-532-135-2298. Baik, Pak, terima kasih atas informasinya. Kami harapkan juga gempa susulan tidak menimbulkan korban. Semoga sehat selalu dan semua warga baik-baik di sana, Pak. Selamat beraktifitas, Kembali. Selamat beraktifitas, Kembali.